Hai Assalamualaikum kenapa adik nangis deh kenapa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak Oh iya ngapain ini bu lagi cari rongsokan lagi biasanya rongsokan tuh dari mana ke mana berarti kesahirannya cari rongsokan siapa namanya bu Sapiah ini siapa namanya adik Pani Pani tetepani dia ikut cari rongsokan berdua sudah jari rongsokan Oh di rumah dia sudah tinggal dimana berapa umurnya anaknya sudah berarti yang dua sama papunya Terus suami Sida berarti Sida sama-sama cari rongsokan tapi pencar kan ini masih kecil masih butuh susu ya itu cukup enggak bu kera-kera dari hasil mulung berapa dapatnya bu kalau sudah mulung biasanya kalau sama-sama bapak dapat di 70-80 sehari mulung terus jual atau dikumpulin dulu sekarang dikumpulin besok diambil berapa lama kira-kira mulung biar bisa full dapat berarti dari pagi sudah cari rongsokan tadi dari jam berapa sudah keluar bu kira-kira sehabis sholat subuh sampai jam berapa nanti jam 11 pulang masak cuci lagi keluar pulang sampai asar di sholat asar cari lagi berarti dari hasil rongsokan Sida kumpulin untuk kehidupan sehari-hari dikumpulin tersebut ya di rumah sendiri atau apa di rumah mertua sudah berarti tinggal sama siapa ya di rumah tuh sama mertua sama pani satu kamar satu ruang tamu sama dapur sama-sama itu aja berarti dong hasil mulung ini juga untuk hidupin satu keluarga itu mertua juga enggak mertua pergi kerja oh mertua lagi kerja itu susah anak Sida yang lagi dua sekolah SD SMP SD sama SMP SD baru masuk kelas dua sekarang dimana dia tinggalnya di Haman Indeh oh peraya iya iya tapi kalau kita punya SD kita sisihin lima ribu satu hari berapa dapat seminggu kita antarin terus untuk anaknya yang baru masuk sekolah udah ada gak itu seragam atau apa belum ada itu SD ya masuk sekolah SD yang besar itu belum mau naik kelas tiga tentunya yang kecilan baru naik kelas dua iya bu ini ada rezeki sedikit dari orang-orang baik ya untuk ibu untuk mungkin untuk apa namanya buat beli-beli seragam nanti untuk anaknya ya baru masuk sekolah mungkin hidup ya ya mungkin apa namanya untuk tambahan adik beli susu tadi cuma beli susu untuk 15 ribu ya untuk sehari itu ya mungkin bisa untuk seminggu atau mungkin untuk sebulan mungkin ya ini dari orang-orang baik sih ya atau bisa menggunakan kebutuhan ibu amin terus ibu jalan berarti lumayan jauh dari rumah ibu kera-kera berapa silu ibu enggak tahu enggak pernah dihitung jauh ibu-jauh ibu ya hanya pulang untuk sholat lanjut lagi ambil apa ramung sokan taruh ini ada sembako kebetulan tunggu sini bu ya saya ambil sembakonya dulu ya tunggu ya ini ibu ada beberapa sembako bu ya bapak tahu ini bisa cukup untuk kebutuhan ibu yang tadi ibu bilang mungkin agak kurang ya atau pas-pasang ini ada ya ibu ada apa namanya sedikit rezeki mudah-mudahan bapak semuanya bisa sehat amin 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 semoga juga ibu sehat tetap semangat buat apa namanya buat kerja lagi mungkin berarti sama enggak profesi sisi deh sama suami sisi deh belum terus yang anak yang SMP berarti itu kelas berapa 2 ya berarti oh ajaran baru berarti ya berarti kalau seragam itu beliin juga berarti dari hasil mulung itu alhamdulillah ini udah bu ada sedikit lagi untuk beli seragam ya iya 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 dari orang-orang baik bu semoga ibu juga sehat bapak sehat juga ya beli susu beli susu ya beli susu ya ya udah gitu bu makasih banyak waktunya ya ya kita niat bantu ibu supaya agak merengankan beban ya oke yaudah begitu pamit ya... Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih.